Jumat subuh, rumah ketua DPRAS Nancy Pelosi di San Francisco dimasuki David DePap, pria usia 42 tahun dengan membawa tali, pengikat plastik, dan palu. DePap menyerang suami Nancy, Paul Pelosi, dengan palu. Paul alami retak tengkorak. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan DePap mengaku berencana menyandara Nancy Pelosi dan jika Nancy berbohong, DePap akan menghancurkan lututnya. DePap menyebut Nancy Pelosi sebagai pemimpin kelompok rahasia. Berdasarkan statementnya dan komentar yang telah dibuat di rumah itu semasa hubungannya dengan Mr. Pelosi, bahwa ini memotivasi politik. Investigasi juga dilakukan pada media sosial DePap, termasuk postingan terkait teori konspirasi dan klaim bahwa Joe Biden kalah dalam pemilu 2020 lalu. Presiden AS Joe Biden mengutuk serangan ini. Cukup, cukup, cukup. Setiap orang-orang yang baik-baik harus jelas dan unambiguos Juga wakil rakyat AS dari kedua kubu, termasuk dari ketua minoritas Partai Republik Senat dan mantan wakil Presiden Mike Pence. Kekerasan yang menyasar pejabat pemerintah AS tak hanya ditujukan pada kubu tertentu. Sejumlah serangan dan ancaman pembunuhan juga ditujukan ke Hakim Agung Beraliran Konservatif pasca keputusan pembatalan perlindungan akses aborsi di AS. Juni lalu, Otoritas Keamanan bagi anggota DPR AS mengumumkan program untuk membiayai sistem keamanan hingga 10 ribu dolar AS bagi rumah pribadi wakil rakyat AS. Polisi yang bertanggung jawab atas keamanan kapitol melaporkan, pada tahun 2021 saja ada sekitar 9.600 ancaman serangan ke wakil rakyat AS dan gedung kapitol. Internet dan media sosial dipandang sebagai pemantik munculnya ruang gema bagi ideologi ekstrim. Salah satu mimbar media sosial kontroversial adalah Twitter, yang kini dimiliki oleh Elon Musk. Musk mengisyaratkan kemungkinan akun mantan Presiden Donald Trump akan diaktifkan kembali setelah sempat dinonaktifkan pasca serangan 6 Januari 2021. Pemilihan terlebih dahulu atau early voting tengah berlangsung di AS untuk memilih mayoritas kursi legislatif AS. Pemilihan ini akan menentukan apakah Partai Demokrat tetap menguasai legislatif di saat lembaga eksekutif di bawah Joe Biden baru di tengah masa jabatan. Per Awareness